Intro Halo, jumpa lagi di channel saham online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenapa kita harus melakukan analisis fundamental. Tapi sebelum itu kita akan membahas apa itu analisis fundamental saham. Analisis fundamental saham adalah salah satu teknik untuk menyeleksi sekaligus menentukan baik-buruknya suatu saham. Indikator yang dipakai untuk melakukan analisis fundamental saham ini meliputi kinerja perusahaan, persaingan antara perusahaan terkait di sektor pasar yang sama, analisis industri, hingga analisis ekonomi makro dan mikro. Nah, sekarang kenapa kita melakukan analisis fundamental ini? Berikut ini adalah tiga alasan kenapa kita melakukan analisis fundamental. Alasan yang pertama adalah untuk mengetahui saat yang tepat untuk berinvestasi. Rekan-rekan harus memahami bahwa mempelajari cara analisis fundamental saham ini berguna untuk mengetahui kapan waktu yang terbaik untuk beli saham dan kemudian menjualnya. Hal ini tentu penting bagi investor saham dalam mengoptimalkan keuntungan lewat capital gain, yaitu selisih dari harga beli dengan harga jual. Saat berinvestasi, tentu kita ingin membeli saham dengan harga semurah mungkin dan kemudian menjualnya dengan harga setinggi mungkin. Baik, alasan kedua kenapa kita harus melakukan analisis fundamental adalah untuk membantu menentukan saham mana yang terbaik. Dengan memahami cara analisis fundamental saham, maka seorang investor tentu bisa terhindar dari investasi di saham dengan kualitas yang kurang baik. Selain itu, investor juga dapat memaksimalkan modal investasi yang ada sehingga bisa memperoleh keuntungan maksimal dengan resiko yang minim. Nah, alasan ketiga kenapa kita harus melakukan analisis fundamental adalah supaya kita bisa mengetahui harga wajar sebuah saham. Harga saham yang sekarang ini belum tentu harga yang semestinya. Jadi ketika kita memutuskan berinvestasi di pasar saham, seorang investor ini harus benar-benar akrab dan paham mengenai valuasi. Pada dasarnya, valuasi ini dapat diartikan sebagai seberapa bernilai suatu saham apabila dihargai dalam satuan mata uang. Dan di dalam konteks kita di Indonesia ini adalah rupiah. Jadi dengan memahami bagaimana cara membaca fundamental suatu saham dan menganalisisnya, tentu investor bisa mengetahui seberapa harga wajar dari suatu saham. Dan ini tentunya akan sangat menguntungkan seorang investor ketika dia bisa melakukan analisis fundamental dengan baik. Jangan sampai kita membeli saham dengan harga yang tidak semestinya. Saya rasa cukup sekian dulu ya materi kali ini. Rekan-rekan bisa cek di playlist di channel ini untuk kemudian mengakses materi-materi analisis saham secara detail di sana. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton!